Koalisi Perempuan Indonesia gelar penghargaan Suara Saraswati 2016 di Auditorium Adhiana Wisma Antara Jakarta Pusat. Penghargaan yang digelar Senin malam ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap jurnalis dan media yang telah berperan dalam pemberitaan di media masa. Penghargaan ini mengangkat tema program Jaminan Kesehatan Nasional dan Perempuan Miskin. Ada beberapa kategori yang dinominasikan dalam penghargaan Suara Saraswati 2016 ini, yakni kategori media cetak, media online, radio, dan televisi. Dari kategori media online, Tempo.co berhasil mendapatkan penghargaan dari artikel yang berjudul Rumah Sakit Keluhkan Kurang Obat Siapa Yang Nakal, yang dirilis April 2016 lalu. Masa diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat dan juga pemerintah, pemangku kebijakan sehingga mereka bisa mungkin merevisi atau memperbaiki arahan-arahan dan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara untuk kategori pemerintahan televisi, NET berhasil mendapatkan apresiasi dari tayangan program Lentera Indonesia. Tayangan ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita badui, Provinsi Banten, yang berhasil mendobrak dan melakukan perubahan di bidang kesehatan. Karena sebenarnya memang gini, setiap tim liputan untuk mengerjakan liputan, orientasinya kita tidak akan berpikir sampai sejauh itu untuk mengikuti award apa. Menurut kita, kami sebagai tim itu semacam, yaudah bonus aja sih, merasa apa yang sudah kita kerjakan mendapat apresiasi. Penilaian dilakukan dengan beberapa kriteria. Kriteria yang paling menentukan, yaitu konten yang tidak hanya memberikan informasi, edukasi atau inspirasi, namun juga dianggap dapat membawa perubahan. Pagi kriteria, satu adalah yang berkaitan dengan cara penulisan, cara pemberitaan gitu, tapi ini bobotnya tidak banyak. Yang bobot yang banyak adalah kaitannya bagaimana dia mempunyai fungsi sosial, mendorong tulisan itu sampai mendorong masyarakat secara bersama-sama aware tentang permasalahan yang mereka hadapi, aware tentang kerugian yang dihadapi. Jadi fungsi advokasinya harus kuat. Penghargaan suara Saraswati ini digelar setiap dua tahun sekali. Syarifah Rahma, Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET.